18.15 di ruangan yang sebelah sini ini, kelas 2B awal mulai terjadinya, kemudian terjadi korban. Jadi 4 gedung kelas ini, 4 ruang kelas 2B, 2A, 5B, 5A yang sudah unruknya. 18.15 setelah terjadi robonya atau bangunan yang terjadi tadi saya sabutun tadi, para saat perbuatan tersebut sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar. Di kelas 2A ini tadi adalah ada siswa yang kelas 2A dan 2B mengajar, kemudian ada korban satu meninggal dunia, atas nama nanti Inisial Irza Almira, perempuan SD kelas 2B. Alamat Kayisopo, Jalan Gentong, Gading Projok, Kota Peseruan. Kemudian di kelas 5B itu ada guru, Inisial Atas Nama Almarut Eksepina Arsi, 19 tahun meninggal, dua kelas ini sebenarnya adalah kosong, masih kegiatan olahraga. Namun pada saat tersebut ada dua siswa yang sakit menemani guru tersebut. Jadi akibat sementara penyebab masih dalam penyelidikan, kemudian nanti kita lihat, ini persiwa adalah protokol, kita lihat konstruksi atau bangunan tidak sesuai dengan explikasi. Angka langkah kita yang pertama adalah mendatangi TKP sudah TKP, korban sudah kita evakuasi, kemudian juga sudah kita TKP dan kita pulis lain, nanti, sekarang kan bisa-bisa nanti, besok akan datang nanti pelapor dari Polda Jatim, akan melihat penyebab akibat peruntuhnya dari bangunan yang tersebut. Kemudian untuk yang lain-lain, kita akan dalami selanjutnya, untuk kita akan proses lidik-sidik secara puntas, artinya bahwa korban sudah kita evokasi, sudah di rumah korban, kemudian juga anak-anak sekulian, tadi sudah Pak Sekdar sudah sampaikan, dan kami, upaya kami akan melaksanakan, pertama ada tenda nanti, tenda pori, sementara kita akan bangunan di sini, kemudian untuk yang lain kita kurunasi dengan Sekdar, kita buat perolokasi, karena ini masih proses pelajar mengajar, kita nanti kurunasi musbida, di mana layaknya untuk kita lakukan perolokasi pengajar tersebut. Dan sementara ini mungkin ada yang diperiksaan? Ya, sementara masih keterangan saksi saja, dari beberapa yang mengetahui perisian tersebut, seperti penjaga sekolah, kemudian guru-guru yang ada tadi yang selamat, sudah kita periksa, ada beberapa. Mungkin nanti waktu kita akan melakukan spekifikasi, siapa yang pernah mengejub pekerjaan ikanai, bangunan ini sudah dilakukan pekerjaan 2017 selesai. Setelah itu, sudah 2 tahun berjalan, dan inilah terjadi musibat terjadi. Nanti akan kita lakukan penjelidikan, artinya rekan-rekan bisa lihat konstruksi bangunan arusnya ada spekifikasi, nanti tim ahli yang menjelaskan tim lapor, nanti kita lihat dari RAB dan semua kegiatan dari kegiatan tersebut. Mungkin rekan-rekan mohon sabar, waktu nanti tim teknis lapor, besok akan datang ke gedung ini, akan mengecek secara langsung penyebab akibat rubonya SD Gentong saat ini. Ya? Ya, jadi 13, saya bilang 13 ada korban, sebelumnya,